Sementara itu pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menggelar kampanye di kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu sore. Di hadapan ratusan mahasiswa di Gor Jatidiri, Anies membeberkan sejumlah program kerja diantaranya rencana membangun 40 kota baru. Kehadiran Anies Baswedan di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah disambut meriah ratusan mahasiswa dan pengurus parpol pengusung. Kampanye Anies di hadapan ribuan mahasiswa dikemas dengan diskusi dan kalibrasi. Salah satunya membahas rencana pembangunan 40 kota baru yang sempat dipaparkan Muhammad Iskandar dalam debat kedua pada Jumat lalu. Anies menjelaskan rencana itu bukanlah membangun kota baru dari lahan hutan seperti Ibu Kota Nusantara, melainkan menjadikan kota-kota yang ada untuk ditingkatkan agar menjadi setara dengan Jakarta. 40 nantinya akan ditingkatkan menjadi simpul ekonomi dan tempat urbanisasi baru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!